Halo selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Septiawan Kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan kue bolu yang enak, sedap dan tentu saja murah Dan pembuatan kue bolu ini merupakan salah satu peluang usaha bagi kalian yang suka dengan olahan kue Langsung saja kita ke tutorialnya, check it out Bahan yang akan kita gunakan antara lain yaitu 5 butir telur ayam, 1 sendok makan ovalet, 250 gram gula pasir, 200 gram tepung protein tinggi, dan 150 gram margarin Kita pertama yaitu campurkan gula pasir, telur, dan 1 sendok makan ovalet Lalu mixer sampai halus atau sampai mengembang Setelah adonan berwarna putih dan mengembang, kita hantikan Tahap kedua yaitu tambahkan 1 bungkus panili Dan 200 gram tepung protein tinggi Lalu mixer kembali sampai tercampur rata Setelah adonan tercampur rata, kita tambahkan margarin yang sudah dicairkan terlebih dahulu sebelumnya Lalu aduk secara manual tanpa menggunakan mixer Setelah adonan tercampur rata seperti ini Kita masukkan ke dalam alat pencetakan yang sebelumnya telah diolesi dengan margarin Untuk alat cetaknya sendiri bisa selera kalian ya Di sini saya menggunakan alat cetak bulat seperti donat Setelah adonan masih dalam percetakan Usahakan adonannya rata menyeluruh di cetakannya Setelah adonan merata, kita masukkan dalam alat pemanggangan Di sini alat pemanggangan yang saya gunakan yaitu jenis balgis Keunggulannya dibanding oven biasa yaitu karena tingkat kematangannya yang lebih cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!